Guna mencari solusi pemanfaatan kawasan X Tambang PT Kobatin di area Kolong Barbuk, Kenari, dan Pungguk yang berada di Kecamatan Koba, Kabupaten Bangkat Tengah. Pejabat Gubernur Baka Belitung Rituan Jamaludin mengkelar rapat koordinasi di lokasi Kolong X Tambang PT Kobatin pada Rabu pagi. Guna membuka peluang bagi tambang rakyat, Pejabat Gubernur ingin merubah kawasan pemungkiman menjadi kawasan peruntukan lain. Pejabat Gubernur Baka Belitung Rituan Jamaludin yang juga menjabat sebagai Birjen Minerba ESDMRI meninjau langsung lokasi Kolong Marbuk, X Wilayah Tambang PT Kobatin di Dabingi Bupati Bangkat Tengah Gafri Rahman pada Rabu pagi. Kedatangan Pejabat Gubernur bersama Direktur Pemanfaatan ATRBPN Republik Indonesia guna mengambil langkah tepat dalam pengelolaan kawasan X Tambang PT Kobatin di Kolong Marbuk, Kenari, dan Pungguk. Rapat koordinasi digelar di lokasi X Tambang Kobatin guna mengetahui persis kondisi di lokasi saat ini. Menurut Pejabat Gubernur, agar membuka peluang bagi tambang rakyat, maka perlu ada perubahan kawasan pemungkiman menjadi kawasan peruntukan lain, sehingga kawasan ini dapat dimanfaatkan dengan baik, termasuk memanfaatkan kandungan mineral yang terkandung di dalamnya secara legal. Kami mengundang ke memang teman-teman dari ATRBPN untuk membuka peluang agar wilayah yang di dalam RTRW Kabupaten dinyatakan sebagai pemungkiman, dapat kita gunakan, tadi kalau bahasa legalnya, untuk peruntukan lain. Nah, peruntukan lainnya itu, di sini kan timahnya potensinya masih ada. Selama ini ditambang secara tidak legal. Pemerintah ingin agar penambangan itu dilakukan secara legal. Sementara tata ruang existingnya pemungkiman. Makanya kami mohon kepada ATR untuk membolehkan wilayah yang sekarang dalam RTRW Kabupaten dinyatakan sebagai pemungkiman, realitanya badan air seperti ini, untuk ditambang secara resmi, supaya manfaat bagi negara ada, masyarakat pun silakan bekerja secara resmi juga, dengan badan usaha yang ditunjuk, dan nanti ada penanggung jawab lingkungannya. Nah, saat ini kesepakatan rapat barusan, kita akan jaga wilayah ini, jangan sampai ada lagi yang masuk dan menambang secara ilegal. Pak Kapol Presada, Dandimada, saya juga selalu koordinasi dengan Kapolda, bahwa kita mau jaga wilayah ini agar tidak lagi terjadi penambangan ilegal. Sementara itu, Bupati Bangka Tengah, Gafri Rahman, menyambut baik solusi tersebut. Tentunya pemerintah pusat hingga daerah semua bekerjasama untuk menyelesaikan permasalahan pengelolaan ex-tambang PT Kobatin ini. Yang luar biasa dari beliau juga sebagai gubernur, sekaligus juga beliau dari orang entambang, dari orang SDM, yang memang luar biasa ingin menyelesaikan masalah ini. Ini bukan berarti kita biar-biarkan enggak, ini semuanya dari mulai pusat sampai daerah, kita berusaha untuk menyelesaikan ini baik-baik. Kalau mau hantam-hantam kromanya sih gampang ya. Pasti mudah sih gampang, kalau mau hantam-hantam kroma, tapi nggak begitu. Kita pengen semuanya bisa berjalan dengan baik. Menambang juga yang menjaga lingkungan. Yang humble lah, yang enak lah pokoknya. Kita berusaha seperti itu. Maka Pak Didian juga, sekarang sudah jadi gubernur, Alhamdulillah, beliau sudah langsung terjun juga, cepat-cepat. Saya yakin dalam tanggal bulan Juni ini beliau bisa dikarrang. Nantinya kawasan yang telah steril dari pertambangan ilegal ini akan dilakukan penjagaan dan akses masuk diperketat dengan pemasangan portal dan meniagakan petugas keamanan. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya aktivitas tambang ilegal di lokasi ini. Dari Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Belitung, Rahmat Kurniawan, AI News. Melaporkan. Selamat menikmati.